Hai ya ini dia ikan gobi kita yang lagi makan sisa-sisa makanan di atas pasir ada ikan Nemo juga di akuarium kita ada Nemo tiga ya dan biasanya memang ikan gobi ini makannya selalu sisa-sisa makanan atau apapun itu tapi ikan gobi ini bisa untuk menjadikan menjadi ikan pembersih dalam akuarium jadi bagus juga sih untuk melihara ikan gobi karena membantu membersihkan kondisi akuarium ya di samping juga udang bisa untuk membersihkan di sini juga ada udang dalam akuarium kita tapi udangnya udang biasa udang laut kalau ada udang pelet itu biasanya bisa untuk membersihkan white spot atau parasit yang bisa menjadi penyakit untuk ikan Nemo atau ikan hias laut Hai ini akuarium laut jadi mengandung garam dan ikan gobi ini kita dapat di muara deket mau ke laut jadi airnya memang asin mengandung garam jadinya bisa dia kita masukin ke akuarium air laut dan dia tinggal lama di sini ini dia ikan gobi untuknya ke ikan satu-sapul ya selalu ada di permukaan atau di dasar tank atau akuarium tapi bukan ikan satu-sapul dan ikan gobi ini biasanya memang ditemukan ada yang bisa ditemukan di air tawar ada yang di laut gitu jadi beda-beda dan banyak jenisnya ya jadi termasuk ikan gobi ini termasuk ikan yang memiliki spesies terbanyak karena spesiesnya banyak sekali ada yang seperti ini dan nanti ada ikan-ikan gobi lain lagi yang berwarna-warni ada yang warna kuning ada yang warna putih gitu itu banyak yang berwarna-warni karena masing-masing spesies beda-beda ini termasuk dalam salah satu keluarga ikan terbesar yang memiliki lebih dari 2000 spesies dari 200 jenis ikan gobi ya yaitu dari family atau keluarga gobi day dan ikan gobi ini termasuk dari karnivora ya jadi pemakan daging biasanya ini memiliki ukuran relatif kecil ya seperti ini dan sering mudah ditemukan di seluruh dunia dan ikan gobi ini termasuk kedalam vertebrata atau ikan bertulang belakang belakang terkecil di dunia mudah ditemukan di tempat yang beriklim topis dan di perairan laut atau payau atau air tawar kalau di ikan gobi ini memiliki sirip perut yang menyatu dan membentuk seperti cakram sehingga secara fungsional dia bisa membantu menjadi atau sebagai alat hisap ya mirip seperti yang dipenuhi oleh ikan remora dan sirip ikan gobi ini bisa mendukung dia untuk tinggal di dasar perairan atau di lumpur atau di pasir atau di karang-karang dan ikan gobi ini secara struktural memang memiliki ukuran rata-rata panjang 10 cm atau kurang ya dan tubuhnya juga memang terlihat elongate atau memanjang biasanya memang tubuhnya memanjang dan ikan gobi ini biasa disebut juga dengan ikan doso betul tuh gabus malas nyerah dan ikan ikan bakukut tapi untuk ikan bakukut ini biasa dipakai oleh orang Kalimantan ya ini bahasa Kalimantan ikan bakukut dan agori bumi bontobontini juga sebutan ikan gobi untuk orang Sulawesi ini bahasa Sulawesi dan bahasa cinanya ikan sunhok dalam bahasa Inggris bisa disebut juga dengan kenteng gobi atau bare-eyed gobi atau flat-headed gobi dan dalam bahasa Internasional atau yang sering diketahui oleh banyak orang di seluruh dunia ini adalah merbub gobi atau sen gobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati